Halo, kofrens. Mana soal ini Pak Ali mempunyai kebunnya yang berbentuk segitiga siku-siku? Baik, kofrens. Coba kita gambarkan ya untuk gambar dari kebun Pak Ali. Nah, kurang lebih seperti ini, kofrens, untuk segitiga siku-siku ya. Kemudian diketahui nih, panjang dari dua sisi siku-sikunya adalah 15 meter dan 8 meter. Artinya di sini, untuk panjang sisi siku-sikunya, yaitu adalah yang saling tegak lurus ya. Berarti di sini kita tuliskan tingginya dari segitiga siku-sikunya 15 meter dan alasnya adalah 8 meter. Nah, kemudian ditanyakan luas dari kebun Pak Ali. Dengan kata lain, di sini kita akan cari nih, kofrens, yaitu luas dari segitiga siku-siku ini. Yuk, kita lihat sama-sama ya. Pasti mudah. Masih ingat kan, apa rumus luas segitiga siku-siku? Ya, rumus luas segitiga secara umum adalah setengah kali alas dikalikan dengan tingginya ya, kofrens. Wah, pada soal ini kan sudah diketahui nih untuk alas dan tingginya, yaitu alasnya 8 dan tingginya 15. Kalau begitu, langsung saja nih, kofrens. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Menjadi setengah dikalikan 8 dikalikan 15. Baik, sekarang tinggal kita operasikan nih. Yuk, cermati bersama-sama cara mengoperasikannya ya. Di sini karena perkalian semua, maka bisa kita kerjakan dulu dari kiri ke kanan ya, kofrens. Yaitu setengah kita kalikan 8. Di sini, karena pecahan dikalikan bilangan bulat, sama-sama bisa kita bagi 2 ya untuk penyebutnya. Tinggal kita peroleh, 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, yaitu adalah 4. Nah, kofrens, berarti kan sekarang tinggal 4 kali 1 adalah 4, per 1 tentu adalah 4 itu sendiri ya. Tinggal menyesahkan 4 dikalikan dengan 15, kofrens. Wah, berarti tinggal dikit lagi nih, kita sudah hampir ketemu luas segitiganya. Maka, kofrens bisa menggunakan perkalian bersusun ya. 4 kali 15 tentu akan sama saja dengan 15 kali 4. Karena perkalian bersifat komutatif atau bisa ditukar-tukar. 4 kali 5 adalah 20 ya. Kita tulis satunya 0, masih menyimpan 2. 4 kali 1 adalah 4, ditambah dengan 2, yaitu kita peroleh 6. Wah, kofrens, berarti 4 kali 15 kita peroleh hasilnya adalah 60. Kalau begitu, bisa kita simpulkan nih, kofrens. Karena luas kebun Pak Ali tadi adalah luas segitiga, maka luas kebun Pak Ali adalah 60, satuannya tentu meter persegi. Yeay, kita sudah berhasil ya untuk menjawab soal ini. Semoga belajar terus. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.